Pertemuan antara Ratu Adil dengan Prabu Siliwangi di Gua Sang Hyang, Ujung Kulon Dimana suatu ketika Ratu Adil ini mengembara di Jawa Barat, tepatnya di Ujung Kulon Dan Sang Ratu Adil ini ingin merasakan energi alam yang ada di Ujung Kulon itu Dan ternyata Ratu Adil terus menjelajah hutan-hutan yang ada di Ujung Kulon Saking indahnya hutan itu dijelajah oleh Ratu Adil Dan tiba-tiba saat Sang Ratu Adil ingin mencari tempat untuk bertapa Tempat yang tenang dan hening untuk bertapa Tiba-tiba Sang Ratu Adil melihat sosok besar Dan Ratu Adil langsung berkata kepada sosok itu Siapakah gerangan ini? Dan sosok itu menjawab Bahwasannya dia adalah Abah Gede Dimana Abah Gede ini sebagai salah satu leluhur yang ada di tempat itu Dan Abah Gede ini selalu mengajak untuk melastarikan alam Dan Abah Gede mengetahui Mengetahui kebimbangan Sang Ratu Adil untuk mencari tempat bertapa Yang tenang dan hening Lalu Abah Gede itu Ingin menunjukkan tempat bertapa Yang sesuai dengan keinginan Ratu Adil Dan tiba-tiba Abah Gede itu Berubah menjadi cahaya Cahaya biru kekuningan Dan cahaya biru itu Cahaya biru kekuningan itu Langsung melesat dengan cepat Langsung melesat dengan cepat Dan Sang Ratu Adil mengikutinya dari belakang Cahaya biru kekuningan itu Sebagai wujud Abah Gede itu Menunjukkan tempat bertapa Yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Sang Ratu Adil Dan cahaya itu Masuk ke dalam gua Gua itu adalah gua Sang Hyang Lalu Sang Ratu Adil Mau mengikutinya dari belakang Dan mau masuk ke gua Sang Hyang itu Tiba-tiba dari pintu gua itu Muncullah dua sosok harimau Penjaga pintu gerbang gua Sang Hyang Dimana dua harimau itu Sudah mengetahui akan kehadiran Dari Sang Ratu Adil Di tempat itu Dan dua harimau itu Menyambut kedatangan Sang Ratu Adil Kalau orang Jawa bilang Dimanggake Dipersilahkan Untuk masuk ke dalam gua Sang Hyang Akhirnya Sang Ratu Adil ini Masuk ke gua Sang Hyang Dan di dalam gua itu Sang Ratu Adil bertapa Dengan tenang dan hening Sang Ratu Adil benar-benar Bisa merasakan Kekuatan energi alam sekitar Dan Sang Ratu Adil Saking fokusnya dalam bertapa Hawa panas yang dikeluarkan Dari tubuh Sang Ratu Adil Semerbak memenuhi gua itu Sehingga hawa panas itu Terasa sampai ke gua itu Yang membuat Sosok Dari alam gaib Gua itu keluar Dan membangunkan Sang Ratu Adil Ketika Sang Ratu Adil Membuka matanya Dia juga terkejut Ada sosok Kepala harimau Yang besarnya Dua kali ukuran Kepala kerbau Hanya Kepala Harimau Saja yang ukurannya Dua kali Kepala Kerbau Tanpa tubuh Dan Sang Ratu Adil Langsung bertanya Kepala Harimau itu Siapakah kamu Lalu Kepala Harimau itu Menjawab Bawasanya dia adalah Sang Hyang Sirah Salah satu Punggawa Yang dimiliki oleh Prabu Siliwangi Dimana Sang Hyang Sirah ini Ditugaskan oleh Prabu Siliwangi Menjaga Kedamaian Ketentraman Ketenangan Di gua Sang Hyang Dan Sang Ratu Adil Akhirnya Berinteraksi Dengan Sang Hyang Sirah itu Mereka Berinteraksi Lalu Sang Ratu Adil Mengungkapkan Keinginannya Bahwasannya Dia ingin Bertemu Prabu Siliwangi Secara langsung Ratu Adil Ungkapkan Keinginannya itu Kepada Sang Hyang Sirah Lalu Sang Hyang Sirah Menyampaikan Keinginan Sang Ratu Adil Kepada Kepada tuannya Yaitu Prabu Siliwangi Dan Akhirnya Prabu Siliwangi pun Dia mau Memenuhi Keinginan Sang Ratu Adil Prabu Siliwangi pun Datang ke Gua Sang Hyang Menemui Sang Ratu Adil Dan Antara Sang Ratu Adil Dan Prabu Siliwangi Terjadilah Tukar Kawaruh Atau Intinya adalah Tukar Pemahaman Dimana Antara Sang Ratu Adil Dan Prabu Siliwangi Saling menambah Pemahaman Satu sama lain Dan Sang Ratu Adil Mendapat Banyak Wajangan Banyak Pemahaman Banyak ilmu Banyak Pengetahuan Dari sosok Prabu Siliwangi Yang terkena Sebagai Raja Pajajaran Dan Sekaligus Sebagai Leluhur Legendaris Di Tanah Jawa Barat Dimana Prabu Siliwangi Ini Sangat senang Atas Kedatangan Sosok Ratu Adil Karena Mereka Berdua Adalah Sama-sama Seorang Ratu Dimana Prabu Siliwangi Adalah Ratu Pajajaran Dan Ratu Adil Adalah Ratu Zaman Baru Mereka Berdua Adalah Sosok Pemimpin Dan Antara Prabu Siliwangi Bersama Ratu Adil Mereka Berdua Menjalin Hubungan Pertemanan Dan Mereka Berdua Akhirnya Saling Berterima Kasih Atas Pendapatan Ilmu Baru Atau Berterima Kasih Atas Mendapatnya Pemaman Baru Dan Antara Mereka Berdua Saling Mendukung Satu Sama Lain Dan Itulah Kisah Dimana Sang Ratu Adil Menemui Prabu Siliwangi Di Gua Sang Hyang Yang Ada Di Ujung Kulon Sekian Informasi Dari Saya Jangan Lupa Subscribe Dan Like Video Ini Serta Nyalakan Notifikasi Lonceng Supaya Kalian Mendapatkan Video Terbaru Dari Channel Ini Terima Kasih Sudah Menonton Sampai Habis Jangan Lupa Berikan Komentar Anda Kepada Video Yang Anda Lihat Ini Apa Pendapat Anda Tentang Video Ini Berikan Komentar Anda